Halo guys selamat siang ya Oke kali ini saya ingin membagikan sebuah tips lagi ya guys dan sedikit pemberitahuan mengenai atau seputar memperjawa Oke guys di sini ada memperjawa saya yang sudah mulai ngeriwik ya guys ini adalah usia kurang lebih satu bulan satu bulan 20 harian ya guys kalau satu bulan atau dua bulan belum full dan dia sudah mulai menembak suara pelajih Oke dalam kesempatan kali ini saya ingin bagikan tipsnya gimana supaya suaranya itu leplong ya guys leplong dan enak jika didengarkan untuk pemasternya itu kalau bisa diusahakan dengan burung asli ya guys dengan burung asli bisa burung apa aja tapi menurut pengalaman saya yang mudah masuk itu adalah kenari lovebird perkutut peleci nah itu kedengaran ya guys suara perkutut saya dan suara pelajih saya yang lagi nimpak ngalas itu saya tempel terus guys saya tempel terus setiap harinya berdekatan untuk jaraknya usahakan jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh satu jengkal sampai dua jengkal dari tangan kita dan ada satu pertanyaan dari kolom komentar dari teman-teman semua mengenai mengenai memperkini ya guys kenapa suaranya tidak bisa kencang atau ngeriwiknya tidak bisa ngeplong oke disini saya bahas jika sudah terpantau ngeriwik bisa dijemur lebih kencang dalam arti dijemur ya enggak juga sampai sore enggak jadi mulai jam 630 sampai jam 12 kalau masih kelihatan kuat ya selain penjemuran juga diberikan larutan original jadi kasih saja punya larutan original terus dikasih untuk minumnya nanti dalam seminggu biasanya burung akan keluar lendir guys nah itu dia burung akan keluar lendir disitu sudah saya pastikan sudah bisa dipastikan hampir 99,9 bulung akan keluar isianya mulai ngeplong yang kedengaran jika ingin ditanyakan seputar mprit atau bertanya mengenai jenis kelamin atau perawatan kalau perawatannya sih enggak begitu ribet ya guys karena buruk ini menurut saya tahan banting jadi mau ditaruh di tempat apa aja mau dingin panas tetap bisa beradaptasi dengan baik apalagi kalau dari lohon kalau mau melihat ada di trotol misalnya ingin dimaster juga bisa tapi burung dalam keadaan di dikerodong jadi burung itu dalam keadaan dikerodong mulai pemasteran oke sekian dulu tips dari saya mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman upgrade semua ya guys dan saya juga butuh support dan dukungan kalian untuk mendukung channel saya ini guys oke terima kasih salam sehat semuanya ya ya Terima kasih.